Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal dirin, ada yang bertanya kepada Abah Aus Pertanyaan ini terdapat dalam buku karya Abah Aus Yaitu Saifullah Maslul menjawab 165 masalah Seri kedua halaman 160 Seperti ini pertanyaannya Mengapa para wali Allah memilih bentuk zikir jaharnya La ilaha illallah Abah Aus menjawab seperti ini Bukan wali Allah kalau zikirnya bukan la ilaha illallah Sudah saya katakan tadi Orang pertama menerima zikir jahar ini Sayyidina Ali karamallah wajha Beliau siapa? Sayyidina Ali itu adalah wali nomor satu Dari empat wali nomor satu Umat Nabi Muhammad SAW Sohabat yang empat itu bukan nabi Mereka pangkatnya itu wali-wali Allah Karena setelah Nabi Muhammad SAW Tidak ada lagi nabi Terus sampai akhir dunia ini Wali itu pasti zikirnya La ilaha illallah Dan bukan wali-wali Allah Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW Yang telah menetapkan kalimat La ilaha illallah Kalimah yang paling utama Diucapkan oleh dunjulan para nabi yang 124.000 Para sohabat yang 124.000 Para wali yang 124.000 Ingat sabda nabi Yang paling utama diucapkan oleh aku Dan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah La ilaha illallah Itulah jawaban dari Langar sahabat haus Terima kasih Terima kasih Terima kasih